Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan trailer sinetron panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 7 November episode 226 Kali ini laki-laki raja mendapatkan panggilan dengan sebuah gambar Lihat kali ini ada sosok yang sedang bermimpi namun ada juga tanda silang di atas perempuan tersebut Raja pun semakin bingung dengan panggilan yang didapatkannya itu kira-kira ke arah mana panggilan tersebut ditujukan Dan kali ini pada akhirnya raja pun mencoba untuk membawa panggilan itu ataupun gambar tersebut kepada sang ibu dan juga sang ibu, habibi dan juga kita Namun nampaknya tak ada satu pun yang tahu tentang panggilan yang didapatkan oleh raja itu Hingga nampaknya kali ini baik raja dan juga keluarga prik pun belum bisa memecahkan permasalahan-permasalahan kali ini Karena menunggu panggilan-panggilan yang didapatkan oleh keluarga prik lainnya Kira-kira ke arah manakah panggilan raja ataukah kali ini panggilan untuk orang lain atau justru untuk keluarga prik sendiri Karena kali ini sepertinya panggilan-panggilan tersebut justru ditunjukkan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dari keluarga prik Walaupun kali ini sebenarnya keluarga prik pun sedang berada dalam ancaman drama Sementara itu kali ini lagi-lagi kita mendapatkan mimpi dari almarhum kakaknya raja yang sudah meninggal yaitu Siva Dan di mimpinya tersebut ternyata Siva mengatakan selamat tinggal dan tidak akan pernah kembali lagi Kita pun seketika merasakan sedih yang begitu dalam dengan mimpinya itu Apakah pertanda kali ini kita tidak baik-baik saja Karena kita ketahui kita sedang diincar oleh drama untuk diambil kekuatan-kekuatannya Apalagi kali ini kita sudah dalam kondisi tidak menyusui bayi kembarnya Dan itu artinya memang kali ini kita sedang dalam ancaman drama Apakah mimpi itu pertanda bahwa kita benar-benar akan kehilangan kekuatannya itu Sementara itu tak hanya raja yang mendapatkan panggilan Kali ini pun Lian juga mendapatkan panggilan-panggilan berupa angka Yang kali ini ditulis di tangan anaknya yaitu Malah Terlihat kali ini beberapa angka ditulis oleh Lian di tangan Malah tersebut Dan ternyata kali ini memiliki arti anak dan juga menantu durhaka Sepertinya panggilan itu ditunjukkan oleh seseorang perempuan Yang menjadi pemandi jenazah kemudian mencuri uang-uang Dimana mereka memandikan jenazah tersebut Dan sepertinya pula kali ini panggilan tersebut akan mengarah ke permasalahan tersebut Kira-kira panggilan apalagi yang nantinya akan didapatkan oleh Lian ataupun Malah Atau keluarga prik lainnya untuk menyelesaikan permasalahan anak dan juga mantu yang durhaka itu Namun kali ini keluarga prik pun belum bisa memecahkan Karena panggilan satu dengan panggilan yang lain belum bisa dapat digabungkan Sementara itu di malam bulan purnama itu Lian benar-benar merasakan hal yang begitu aneh Serasa ada sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya Ataupun keluarga besar prik lainnya Dan kali ini serasa bulan purnama membuat keluarga prik semakin ketakutan Akan ancaman-ancaman makhluk yang tak kasat mata itu Yang notabene di balik itu semua tidaklah lain adalah ramah Apakah benar-benar akan terjadi hal-hal buruk kepada keluarga prik di malam bulan purnama itu Dan sepertinya kali ini kakek Bilal mulai cemas dengan datanya bulan purnama Yang membuat kali ini kekuatan keluarga prik bisa saja sewaktu-waktu diambil oleh makhluk tak kasat mata itu Dan sementara itu nampaknya kakek Bilal mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya Bahwa sepertinya salah satu dari keluarga prik kekuatannya sudah diambil oleh sosok yang tak kasat mata itu Seketika semua kaget mendengarkan semua pernyataan dari kakek Bilal itu Wah kira-kira siapa ya guys yang kali ini benar-benar kekuatannya diambil oleh ramah Keluarga prik pun benar-benar begitu panik dengan datangnya bulan purnama Yang ternyata mereka mendapatkan ancaman-ancaman dari sosok yang tak kasat mata itu Kakak Bilal pun mencemaskan seluruh anggota keluarganya anak dan juga cucu-cucunya Yang memiliki kelebihan panggilan-panggilan Apalagi sepertinya kali ini ada satu keluarga yang kekuatannya hilang Dan benar saja nampaknya kali ini usaha yang dilakukan ramah selama ini berhasil sudah Ramah pada akhirnya kali ini bisa mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita Tepat di malam bulan purnama kali ini Setelah sebelumnya ramah melalui ibu yanti berhasil membuat kita Tubuhnya terasa lemas dan tak bisa menyusui bayi kembarnya lagi Disitulah momen dimana ramah bisa mengambil kekuatan kita Dan tepat di malam bulan purnama itu Kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk melawan apapun yang menyerang dirinya Dan kali ini benar-benar tidak berdaya Pada akhirnya ramah kali ini berhasil mengambil kekuatan-kekuatan panggilan yang dimiliki oleh kita Dan kali ini kebahagiaan benar-benar sedang ada pada diri ramah Karena berhasil mengambil ilmu dari kita itu Akankah kali ini benar-benar ramah mengambil kekuatan kita Atau justru nantinya akan gagal Namun kira-kira bagaimanakah nasib kita selanjutnya Setelah benar-benar ilmunya diambil oleh ramah Ataukah kali ini kita akan kehilangan kelebihan panggilan-panggilannya itu Semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa keseruan-keseruannya Jangan lupa ya guys saksikan terus sinetron panggilan Indosiar Setiap hari pukul 18.30 Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa